assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan catra untuk kita semua kembali lagi dalam hai 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 bagaimana sih cara terbanyak sistem untuk bisnis yang kita lakukan sebagai pelaku Terima kasih telah menonton! 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 hitabarakat website? website-nya itu nanti bisa modul tersebut bisa kita terapkan di website kita seperti itu ya kemudian yang keempat dari strategi for for tool ini adalah tools alternatif nanti bisa kita lihat ya Nah dari keempat ini itu menyesuaikannya tergantung sesuai sesuai dengan bisnis kalian misalkan memang tidak ada yang paham mengenai IT jangan membuat sendiri jadi nanti takutnya berlama-lama hanya membuat sistem tapi kita sudah ketinggalan jauh ya tidak mendapatkan keuntungan dalam berbisnis tapi kita malah rugi ya karena kita tidak menjalankan bisnis tersebut nah itu ya kendalanya kalau memang bisa ya silahkan mungkin bagian orang IT itu membuat hal ini misalkan mengatakan satu minggu jadi ya sudah nggak apa-apa ya sambil persiapan perencanaannya seperti apa untuk sistem kita setelah selesai baru kita online kan kita jalankan bisnis kita seperti itu ya yang pertama kita bahas mulai dari awalnya membeli software e-bisnis siapa ini nah tentunya dari sekian tadi ya pasti ada kelebihan dan kelemahannya ya kalau melihat dari software-software yang dijual belikan itu untuk e-bisnis itu kelebihannya adalah lebih simpel karena biasa mas produknya mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan support service karena tampilannya ya itu itu aja ya umumnya sifat umum jadi lebih simpel mudah dipelajari juga bagi orang awam misalkan bukan ahli apa IT pun itu bisa menggunakan dengan mudah nah nanti pengimplementasiannya juga sangat mudah ya karena mod software-software bisnis itu memang dibuat seperti itu dan ada support servicenya ya dari penjualnya nanti ada support servicenya misalkan ada terkendala sebuah hal-hal yang memang kita tidak mampu itu nanti ada support servicenya nah kelemahannya bagaimana susah dimodifikasi karena kita beli jadi ya misalkan kalau kita seperti tadi poin beberapa teknik tiga ya kalau tidak salah itu kalau kita mengkustomisasi dengan modul-modul itu susah ya nah kita tidak membuat tidak tahu kebutuhan alurnya ya itu lebih memang seperti itu kalau orang yang beli itu ya apa adanya ya kalau kita lihat sepertinya bentuknya seperti ini ya sudah nanti berarti konsekuensinya adalah tidak bisa di modifikasi misalkan ada sebuah update ya itu nantinya akan susah memodifikasi dari website kita ya bedanya dengan yang membuat sendiri seperti itu ya memang ya dan tingkat integritas dengan software lain rendah memang ya kalau seperti tadi yang katakan ya kalau kita lihat software-software yang diperjual belikan mengenai untuk e-bisnis ini atau e-commerce ya itu tingkat integritasnya rendah ya karena bersifat umum hanya itu-itu saja tidak sesuai dengan permintaan kalau kita membuat sendiri kan sesuai dengan unak-unak kita sesuai dengan rencana planning dari bisnis kita nah itu bisa lebih tinggi tentunya integritasnya ya karena berbeda dengan yang lain itu adalah kelebihan dan kelemahan daripada membeli software e-bisnis yang siap pakai nah ini yang kedua adalah membuat sendiri dengan divisi IT nya nah ada kita lihat ya kelebihannya ya fleksibilitas tinggi pastinya kita membuat sendiri sesuai dengan kemauan kita sendiri ya apa-apa ya mudah dimodifikasi karena kita membuat sendiri tentunya terpaham ya dimodifikasi dan gampang tentunya karena kita tahu alurnya ya dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan jadi bisa kita bedakan dengan produk-produk yang di jual beli jual belikan ya itu sesuai kebutuhan misalkan kita mau memberikan hal-hal yang tidak ada dalam website yang lain yang bisa ya sesuai dengan kebutuhan saja di e-commerce nya ya berkecil pesaing untuk membeli software serupa ya kalau kita membuat sendiri jadi tadi ya akan lebih berbeda ya tampilannya dan lain sebagainya itu pasti memperkecil pesaing untuk memiliki software yang serupa dengan kita tentunya pasti ada juga kekurangannya biayanya besar ya saya katakan dari proses awal dan lain sebagainya itu tidak secepat kilat dalam membuat apa namanya aplikasi website untuk e-commerce tersebut ya pasti membutuhkan biaya besar ya berbagai macam ya dari security dan lain sebagainya pasti ya ada biaya harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni pada saat pengoperasian misalkan sebagai administrator itu juga harus paham ya yang memang SDM nya sesuai ya tidak untuk mengumum orang awam ya kalau kita software yang beli itu biasanya orang awam pun bisa menggunakannya dan implementasinya lebih mudah dibanding untuk yang divisi IT pembuat sendiri ini ya menyertai waktu seperti tadi saya katakan ya kalau memang pasti ya membuat satu e-commerce saat itu tidak cukup satu bulan saya rasa ya kalau memang sesuai dengan permintaannya ya bila ada perubahan bisnis ini super dirombak ya walaupun memang kita merombaknya tidak terlalu menjadi sebuah kekurangan artinya karena kita membangun sendiri pasti akan lebih paham ya halunya mungkin tidak menjadi momo yang menakutkan kalau mengenai hal ini ya biasanya divisi IT hanya sebagai support kalau misalkan ada berusaha kan ada error dan lain sebagainya itu dari IT nya ya itu hanya menjadi memberikan solusi sebagai supportnya saja itu adalah membuat sendiri dengan visi IT nya ya kelebihan dan kekurangnya nah yang ketiga pembelian komponen modul dan yang bisa di kita pasangkan ya di website kita misalkan diintegrasikan kelebihannya murah dipercobaikan acaraan retail bisa dapun perusahaan secara cepat tingkat stabilitasnya dapat disesuaikan durasi implementasi yang singkat komponen siap pakai dan sudah dibahami lebih lebih ringan biasanya kalau dari modul-modul yang seperti ini ya bisa diaplikasikan secara cepat Hai banyak ya modul-modul seperti itu itu sama hampir sama ya dengan website yang dijual belikan sistem jauh dijual belikan tadi ya tapi ini lebih singkat lebih ringan kalau kita menggunakan PC nya misalkan ya nah kelemahannya bagaimana kemungkinan penurunan kinerja software ya kemudian perusahaan harus memiliki blueprint ya Hai perlu SDM yang bisa ngoprek merombak untuk customize ini ini memang modul pun sifatnya memang bisa dioprek ya di rombaknya misalkan cuma bener-bener orang yang paham ya mengenai hal itu ya itu kelebihan dan kelemahan dari pembelian komponen atau modul yang dapat diintegrasikan dalam efisien sih nah ini alternatif toolnya pakai modul gratis bisa banyak ya sebenarnya dan bangun sendiri sistemnya di internet sekarang banyak yang menyediakan modul-modul gratis tersebut bisa dikembangkan sendiri nanti bisa sistem pembeliannya seperti apa ini banyak sekali kelebihannya adalah murah dan gratis gampang dikustomisasi tidak terlalu membutuhkan basic programming kondisional ya karena sifatnya orang awam juga bisa mengembangkan yang seperti halnya kalian lihat ya di internet banyak sekali sebenarnya kalau kita membuat sebuah blog yang misalkan blog untuk jual belikan banyak juga ya itu kan gratis juga ada wordpress juga ada biaya cuma akan tidak sepenuhnya seperti kita membuat asistem dengan menggunakan misalkan PHP ya itu kalau kita program sendiri itu nanti biayanya tentunya lebih banyak ya kalau dengan menggunakan alternatif tool ini akan lebih mudah dan gratis tentunya untuk modulnya dukungan penuh dan pengembang dan komunitas nah ini memang dari pengembang sendiri ya kalau kita menggunakan misalkan WordPress ya yang kita salah satu saja nah itu di dalam si pengembang dan komunitasnya itu selalu mendukung penuh ya artinya mungkin lebih kalau update ya ikut update kemudian keamanan juga mereka sudah memberikannya seperti itu ya tidak terlalu khawatir ini kalau kalau kita memang eh apa namanya untuk alternatif saja ya kalau kita mau membuat tapi mampu tapi kurang terlalu mampu kemudian kalau membeli kok misalkan terlalu mahal ya sudah kita memakai alternatif seperti ini ya tentu ada kekurangannya juga yaitu kemungkinan kemungkinan setengah tempat nah ini banyak sekali kalau kita tidak bisa mengkustomnya nanti akan banyak dokok website-nya ya dengan yang saya kemarin beli belanja di sebelah misalkan jadi kita pintar-pintarnya gimana mengkustomisasinya agar berbeda dengan yang lain karena dalam hal ini kita kan modulnya modul gratisannya pasti banyak orang yang mendownload menggunakannya mengembangkannya nah walaupun dengan sistem yang berbeda jual beli yang berbeda ya kalau memang eh bentuknya sama tentunya kan orang berpikir bahwa ini kok bisa sama ya tidak eh seperti mencirikan pada bisnis kita nah tadi ya kita lihat di poin yang kedua kelebihannya adalah gampang di sini berarti kita harus mengkustomisasi memodif sedemikian rupa agar tidak sama dengan website-website orang lain yang ternyata modulnya kita menggunakan gratisan sama penerlotannya kemudian banyak sponsor kayaknya seperti itu ya karena memang nah dia akan ada sponsornya ya gratis tapi dia sudah banyak yang menggunakan berarti nanti ada sponsornya pasti ya kalau kita membuat sendirikan kita bisa kondisikannya apa namanya sponsor-sponsor itu kalau kita tidak menghendaki ya tidak ada nah beda dengan modul gratisan seperti ini pasti ada nah untuk eh gitu alternatif ini banyak ya tadi saya contohkan WordPressnya ya ada wbk mesin dan ucamers dan prestasoft jumlah openchat jensat osk mas magenta quick kad banyak sekali lainnya bahkan untuk eh dalam hal ini tuh kalau zaman sekarang ya secara-cara itu pasti puluhan itu tidak hanya 809 sudah banyak sekali puluhan untuk hal semacam ini ya silahkan nanti yang memang mau tertarik dengan e-bisnis ya ikan mas silahkan menggunakan kalau awalnya belajar silahkan boleh ya menggunakan yang gratisan-gratisan seperti ini ya sebagai alternatif ya kalau memang nanti mampu membuat sendiri ya sudah bagus kalau memang bisnis sudah besar ya gunakannya jangan yang biasa gratisan seperti ini menyesuaikan saja ya intinya kalau website disini saat kita merancang ya merancang sistem itu misalnya kita merancang sebuah website untuk e-commerce itu tentunya harus kita menentukannya ada ide dan produknya ini punya apa produk yang kita jual itu apa nanti agar menjadi bisnis yang suksesnya dan lakukan risetnya penelitian bagaimana mengenai produk tersebut kemudian cara-cara dan lain sebagainya intinya mengenai produk yang kita jual ya penelitiannya kumpulkan konten dan membeli nama domain ya kalau kita sudah membuat websitenya misalkan menggunakan PHP ya kita beli domainnya setelah kita beli dapet domain nanti akan kita butuh server ya hostingnya untuk main apa namanya online kan nya website kita atau e-commerce kita untuk e-bisnis kita dan ada desain web dan programming nah ini Hai arahnya seperti itu ya intinya kalau kita tadi kembali ya kita sudah membuatnya web kita membeli domain kemudian membeli server hostingnya ataupun kita membeli ini dulu baru kita mau karena sudah meresai ya sudah nanti kita online kan barulah kita promosikan untuk website kita naik kami sekitar ya agar apa apa dikenal global ya bisnis kita tentang apa di internet menuliskan kita kita bersifat global ya bisa diakses semua di dunia internet ini tentukan ideonya ada beberapa Hai pengertiannya ya daftar apa yang disukai sortir daftar tersebut ya tentukan bahasanya ya sesuaikan bahasanya misalkan kita guru internasional ya gunakan juga bahasa internasional ya kalau kita memang arahnya nya ke nasional saja sudah enggak papa pakai bahasa Indonesia seperti itu ya riset produk tentu harus dilakukan dengan sesuaikan disesuaikan dengan topik bisnisnya ya kemudian lebih spesifik lebih baik ya kalau dalam hal produk anda ini hai 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 Oke tipsnya selalu pilih topik bisnis yang disesuaikan buat anda nyaman dan menjangkannya jika ide yang diberada sesuatu yang ada supaya marah fokuskan memangnya kalau kita berbisnis bisnis itu aja tidak hanya berbisnis-bisnis ya bisnis konvensional pun kalau kita suka nanti berkembangnya lebih cepat ya kalau kita tidak suka kemudian kita terpaksa harus membuka bisnis tersebut saya rasa kegagalan ya bisa terjadi kegagalan ya takutnya nah seperti itu makanya sesuai dengan passion kalian dan sesuai dengan kalian nanti akan lebih tingkat kesuksesannya akan lebih cepat untuk riset ini pasal ya kapan memulai modal kemudian yang didapat calon pelangganya itu arahnya kemana misalkan ke mahasiswa ke anak-anak atau ke orangtua calon pesainya kita lihat juga ya apakah sudah banyak yang membuka bisnis-bisnis yang serupa dengan kita kemudian masalah yang mungkin akan dihadap itu pasti ya ada ini nanti bisa kita riset dulu ya sebentar halo halo hai 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 mohon maaf ya Nah kita lanjutnya itu adalah riset ya hasil riset ini akan memberi doang kepada anda saat saat tepat untuk mendual produk atau jasa yang akan kalian laksanakannya harus kita memikirkan dari awal ya playnya bahkan untuk masalah yang mungkin terjadi itu apa itu perlu kita ketahui juga ya kita pikirkan ya nah kemudian kekumpulkan kontennya kontennya usahakan original dan menarik ya jangan comot dari konten orang lain kemudian buat iklan di kita itu jangan ya itu akan mengurangi ya mengurangi kredibilitas di perusahaan kita tentunya mengurangi kepercayaan juga kontennya yang bermanfaat sesuai dengan produk kita informasikannya kemudian jadilah diri sendiri dan kreatifnya jangan hanya sedikit-sedikit menconteknya untuk pada saat kita membuat konten yang ini juga penting jangan berdiri-diri ya kita membuat iklan atau konten libatkan pengguna kalau bisa ya misalkan kita sebagai owner kita bisa memperlihatkan diri kita ya bahwa ini produk kita ya kita tampil enggak apa-apa ya itu lebih bagus ya gunakan bahasa manusia yang baiknya jangan bahasa yang susah dimengerti kemudian update website secara bergala ya kalau kata Google itu kami ingin selalu mendengar tentang situs anda yang diperoleh setiap minggu nah walaupun tidak harus setiap minggu itu kalau bisa ya update ya jangan itu itu saja nanti membosankan dan tentunya akan membuat orang kurang suka mengunjungi e-business di e-commerce kita membeli domain ya milih nama yang sesuai fitur-fitur yang sesuai simpel dan mudah diingat gunakan hati-hati yang sesuai dari penggunaan angka dan tanda hubung ya jangan menggunakan nama domain yang berbau saran seorang kita bisnis menjual beli online mengenai elektronik yang gunakan yang sesuai dengan elektronik misalkan kalau untuk server hosting juga ya berapa penimbangan sebelum menutupi adalah spasenya ya ada SO nya ada Linux atau Windows kita kita lebih berhitung pertimbangkan ya sesuaikan yang kita gunakan itu Linux atau Windows sistem operasinya kemudian web servernya apa aja atau yes ini sesuaikannya dengan website kita engine scriptnya kadang kita menggunakan PHP ada yang menggunakan SP ada yang CSP ya kalau kita ke mobile biar lebih ke CSP misalkan atau kode fusion dan lain sebagainya database nya kita gunakan yang termudah mungkin termurah damai SQL ya atau ada server SQL server pada orang kali ini sesuai kebutuhan kita juga ya karena masing-masing database engine ini mempunyai karakter yang berbeda ya artinya ada yang mampu menampung lebih banyak dan sedikit ada yang biasa jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam hal-hal menggunakan database engine ini nantung hosting manajernya dan c-panel s-panel or bestnya ini untuk mengontrol saja si panel panel ini ya jadi hosting kalau kita sudah membeli hosting nanti akan diarahkan ya ke misalkan kita ke c-panel ya jadi peraturannya ada di sana semua kita mau mengubah mengupdate website kita itu ada di sana ya kalau mengenai kemudian beberapa bandwitnya ya kita gunakan itu seperti apa kebutuhannya lokasi servernya lokal atau luar negeri nah ini menyesuaikan ya kebutuhan kita itu pangsa-pasarnya ke internasional atau internasional ini servernya kita beli yang dimana misalkan ada yang di luar atau di Indonesia sendiri ya jadi servernya tentunya dengan harga yang berbeda ya jumlah domain atau subdomain ini jumlahnya ya Hai pertimbangan hosting tadi ya domainnya kita menggunakan apa saja untuk webdesign dan program ini buat logikal user flow informasi penting bisa di sana kontrakan aplikasi yang mudah ya kalau kita membuat websitenya programnya keamanan juga perlu ya apalagi kita ada transaksi di dalam e-campus tersebut itu keamanan harus ditingkatkan ya selalu bagusnya integrasi dengan sosial media harusnya pasti mendukung mobile application jadi kalau pada saat kita buka di Hai apa smartphone itu tampilannya masih enak ya soft dan tampil semua terkadang ada kalau web-web yang tidak disesuaikan dengan dukungan mobil aplikasi itu nanti akan rancang kalau kita buka di laptop atau komputer mungkin ambil normal semua ya tapi kalau kita buka dengan smartphone itu terkadang ada ya beberapa yang memang tidak mendukung mobil aplikasi itu mengharap condek jelas dan FAQ ini untuk asasi ada tanya-tanya ya misalkan ya itu kita harus dikasih ya kalau hal itu ya yang baik tapi artinya yang terpercaya dan tentunya bagus untuk servernya tidak lemot ataupun sering error ya jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu jadi seperlunya saja pada saat kita membuat e-campus tadi ya sistem e-business ini seperlunya saja tapi mengenai artinya menarik dan menarik juga untuk para pelanggan atau pembelinya ya jadi tidak membosankan gitu loh untuk tampilannya itu user friendly lebih bagus ya dan promosikan website sistem anda melalui apa web forum menggunakan media video YouTube tukar link sama sesama website juga ya sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya ya ada sistem barter ya membuat newsletter melalui kartu nama isi Google memperkenalkan situs jaring sosial membuat tank backlink dan lain sebagainya ini banyak sekali kita menggunakan Facebook Instagram dan lain sebagainya itu saya rasa tidak menjadi hal yang susah ya dalam hal mempromosikan website kalian terima kasih untuk hari ini saya rasa cukup ya mengenai merancang sistem e-business itu ternyata seperti itu ya telan-telannya sudah saya jelaskan mengenai hal yang ada di mudah maupun sampai susah ya dalam artian kalau mudah itu kan membeli ya kalau susah itu ada membuat sendiri ada juga alternatif jadi ada beberapa banyak pilihan tidak usah khawatir kalau kalian mau menjadi seorang bisnis online itu ternyata jalannya banyak ya tidak hanya itu-itu saja Oke seperti itu ya semoga apa yang saya sampaikan bisa dimahami dimengerti bisa menjadi tambahan ilmu yang untuk kalian semua ya terima kasih yang sudah selamat menikmati perkulian hari ini sampai selesai ya semoga dimudahkan bagi yang mau menjadi pebisnis maupun yang lainnya kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya terima kasih saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan selamat beraktifitas kembali terima kasih Hai 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 Mg tarde hai 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 Terima kasih.